Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Hari ini saya mau banyak-banyak berterima kasih pada teman-teman seluruh dunia Yang menonton Youtube Eni Tanggrang, yang mendukung channel Eni Tanggrang Nah, saya doakan semuanya sehat-sehat, walafiat, dan sukses semuanya ya Nah, teman-teman hari ini kita mau masak apa ya? Untuk makan siang yang seger banget Oke, mau tau resepnya? Disini resep-resep Nah, teman-teman disini aku punya serai Satu batang, kecil ya Nanti kita geprek Bawang disini ada 8 biji, bawang merah, bawang putih Ini besar ya, jadinya cuma 2 siung Kalau kecil-kecil bisa 4 atau 5 siung ya Daun jeruk ada 4 lembar Ini cabai ada secukupnya lah ya Untuk merconnya aja Dan piret pH ini, piret pH ada 200 gram Kalau kentang, kentang disini 400 gram Sudah dikupas bersih 150 gram Wartel Nanti kita potong Yang kita rajin dulu, ini kentang sama wartel ya Kita potong Kotak-kotak kecil Ini oke, begini ya Nah, teman-teman sama ya Ini wartelnya juga potong kotak-kotak kecil gini juga Sama, kita potong sampai selesai ya Nah, ini ayamnya kita cincang Cincang kasar aja ya Ini saya bela-bela dulu Lebih gampang nyincangnya Nah, ini sudah ya Sudah selesai Kita pinggirkan Ini kita rajang bawang merah, bawang putih ya Kita rajang semua sampai selesai Ini udah bela 3 Bawang putihnya gak usah digeprek lah Dirajang aja Nah, udah selesai semua ya Langsung aja kita ke kuali Kita kasih minyak secukupnya Kita masukkan bawang putih, bawang merah dulu Daun jeruk, daun salam geprek Eh, seri geprek Kalau salam geprek ya Daun jeruk sama seri Saya gak punya daun salam Untuk tak goreng dulu Sampai dia setengah kering Nah, ini langsung kita masukkan Ayam Cabip Masukkan semua ya Ini cabenya caben mercon ya Teman-teman jangan lupa ya Untuk mendukung Annie terus ya Channel Annie Tanggera ini Biar semakin semangat Annie Membuat resep-resepnya ya Nah, langsung aja Kita masukkan Wartel dan Kentang Bagi teman-teman gak mau pakai ayam Boleh disekit ya Mau pakai jamur juga boleh Gak masalah Ini saya Tambahkan Kecap Manis Manis Sedikit Lebih kurang 2-3 sendok makan Saus tiramnya Saya pakai 3 sendok makan Lebih kurang Garam 1 sendok teh Merica bubuk 1 bungkus 1 bungkus kecil ya Lebih kurang itu 1 sendok teh doang Menyedap rasa jamurnya Saya pakai disini 2 sendok teh Kecil Kecil karena sendok tehnya Kecil ya Ini disini kita Masak Sampai dia benar-benar Wangi Ini hanya begini Ini hanya begini aja ya Sudah wangi banget Saya kasih air sedikit Lebih kurang 100 ml ya 100 ml Pakai api kecil aja Jangan terlalu kecil Api sedang deh Biar dia meresap bumbunya Kasih dia agak kering Ini wangi ya Nah teman-teman Ini begini aja ya Sudah oke Saya matiin api Rasanya pun sudah cukup Kalau teman-teman Masih kurang rasa asin Boleh ditambahkan lagi ya Sini aku punya beras Yang udah cuci bersih 1500 gram Atau 1,5 kg Serai 2 batang Sudah saya geprek 1 lembar Daun salam Kuali tadi bekas kentang ya Nggak saya cuci Saya masukkan aja Ini keadaan api Belum hidup ya Ini saya punya santan kelapa Dari 1 biji kelapa ya Saya berperas Kita lihat Ada berapa mili Ini 500 ml 1000 1500 Jadi 1500 ya Saya masuk ke sini 2000 ml air Masih kurang sedikit lagi Kayaknya Karena ini Beras Makan air ya Jadi 2300 Lebih kurang Ini dengan Beras masing-masing ya Ada yang beras Nggak makan air banyak Itu boleh dikurangin ya Sini saya tambahkan Garam Saya pakai Sendok kecil ini Ini 1 2 Saya pakai 3 sendok T penuh Ini ya Sendok teh ini ya Oke Saya tambahkan gula pasir 1 2 3 sendok T ini juga Sama Saya masukkan penyedap rasa 1 2 sendok teh Sudah cukup Oke Kalau masih kurang asin Teman-teman sendiri Bisa tambahin Garam ya Ini kita hidupin api Kita aron Sampai dia Bener-bener Kering Baru kita kukus Oh ya teman-teman Tadi Saya tambahkan Santan kotak ini Satu bungkus lagi ya Yang 65 mili ya Kayaknya kurang Kurang Apa mak Kurang Wangi gitu Saya rasa Jadi saya tambahkan lagi Satu bungkus Yang 65 mili Oke Ini begini aja Matiin apinya Langsung kita ambil daun Sudah saya siapkan daun Ini saya ambil 2 sendok 2 sendok ya Panas Panas ini Nah Ini kita Bikin begini Langsung kita isi Kita ambil isiannya Harus ada cabainya ya Ini cabainya Makanya saya bilang tadi Cabai mercon Kita kasih 2 biji Karena ini kita bikin panjang Langsung kita bungkus Oke Kita sudah siapkan Lidi Ini cari yang praktisnya Jangan lebih gampang ya Cari yang gampang Bekerja Lidi atau tusuk gigi ya Nah Ini Lidi kepanjangan Kita bisa potong Buang Langsung kita begini Ini daun kepanjangan Kita bisa potong Kita cari yang gampang Bekerja Gak mau pakai yang susah ya Oke Kepanjangan Kita potong Nah ini begini ya teman-teman ya Kita mau rapi Kita gunting Kasih rapi Nah teman-teman mungkin bisa lebih Cantik lagi Membungkusnya Kita bungkus begini semua Sampai selesai ya Teman-teman disini aku ada bikin Berapa versi ya Ada yang besar Ada yang kecil ya Ini tergantung kita mau bikin Seberapa besar Dan kita mau jualnya Seberapa ya Harganya Menurut Kita punya selera masing-masing Oke Ini kita rebus Kita kukus Sampai matem Bukan direbus ya Dikit dikukus ya Ini 2 double ya Oke Kita kukus Sampai dia mateng Ini lebih kurang Bisa kena 1 jam Teman-teman sekarang sudah mateng ya Ini sudah mateng Saya kukus selama 1 jam Jadi kita angkat Nah ini teman-teman ya Hasilnya Begini ya Ini Mau kita namakan apa ya Nasi Udu Kukus ya Nasi udu Kukus Ini wangi sekali Mantap sekali Isiannya Boleh kita jual Satu bijinya gini 12 ribu Ya 12 ribu Oke banget Enak banget Atau 10 ribu Ini 10 ribu Kemurahan ya 12 ribu Gitu udah Enak banget Teman-teman ya Udah mantap sekali Isiannya Mantap Dimakan kenyang Satu bungkusnya Kalau kita bungkus kecil-kecil Ya boleh lah ya Yang seperti ini 10 ribu Boleh ini 10 ribu Jamannya sekarang ya Karena semuanya mahal Jangan kita bilang Oh ini jual 5 ribu Bagaimana mau jual 5 ribu Kalau barangnya mahal semua ya Oke Makanya Kita mau jual Lihat Keadaan tempat kita juga ya Oke teman-teman Ini mantap sekali Ini gak bisa makan Udah dicoba Sama kameramen Mantap katanya Nah teman-teman Jangan lupa ya Untuk mendukung terus channel Eni Tanggerang Dengan subscribe Like Comment Dan share Semoga video-video Eni Tanggerang Bermanfaat Terima kasih